Ini kita ada project ini, Navara Salon total sekalian anti karat Nah ini kayak gini Ini bener-bener mengejutkan Untuk anti karat yang kita gunakan ini adalah perubahan asfal Dia bahannya asfal dan bagus Kita pakai asfal yang bagus Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Autotailing Sekarang kita lanjut ke part 2 project salon total Navara Kemarin sudah kita lakukan undercouch detailing dan pelapisan anti karat Kemudian sekarang lanjut ke pembersihan interior Yang pertama kita bersihkan terlebih dahulu pelafon mobil ini Untuk pembersihan pelafon mobil ini Kita lakukan menggunakan tornador Tornador ini sangat aman untuk pelafon Dan tidak menimbulkan kerusakan maupun lecet Dan membuat pelafon terjadi timbul serabut-serabut Dan hasil bersihnya juga maksimal Terima kasih telah menonton! Kemudian beralih ke proses pembersihan lantai dasar Untuk pembersihan lantai dasar mobil ini Kita bersihkan menggunakan shampoo, kuas, dan juga vacuum cleaner Untuk mengangkat kotoran dan juga noda yang ada di dalam interior mobil Kotoran dan juga noda yang ada di dalam interior mobil ini Jika dibiarkan terus-menerus bisa menimbulkan karat Akhirnya terjadi pengoroposan atau korosi Jadi wajib untuk dibersihkan mobil yang usianya lebih dari 5 tahun Setelah kita bersihkan Lanjut ke proses repaint pada bagian lantai dasar mobil ini Karena pada beberapa bagian lantai dasar Terdapat beberapa karat Jadi harus kita repaint terlebih dahulu Agar hasilnya lebih rapi Serta melindungi bagian lantai dasar mobil Di part sebelumnya Lantai dasar mobil ini juga sudah kita scrub Jadi karat-karat yang ada di lantai dasar sudah hilang semua Terima kasih telah menonton! Selain bagian lantai dasar kabin mobil yang kita cat Pada bagian bug, pickup-nya juga kita cat sekalian Terima kasih telah menonton! 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 Setelah seluruh bagian interiurnya selesai kita bersihkan Lanjut ke pemasangan plafon Plafon yang sudah kita bersihkan di bawah ini Kita kembalikan lagi seperti semula Dan pemasangannya pun juga harus sangat hati-hati dan juga teliti Karena plafon ini lumayan sensitif Bisa salah sedikit saja menimbulkan kerusakan pada plafon Seperti patah ataupun luka lecet Lanjut ke proses pemasangan jok dan karpet dasarnya Untuk pemasangan jok seperti ini juga harus diperhatikan pada bagian bautnya Karena baut ini jika salah pemasangnya miring sedikit saja bisa menimbulkan kerusakan pada rumah baut Akhirnya losdol ataupun goyang-goyang kursinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Next, sekarang kita lanjut ke proses polis bodi yang pertama yaitu komponding Proses komponding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur dan juga baretan halus Atau swimmark yang ada pada cat bodi mobil Karena penyebab dari kusamnya cat bodi mobil dan juga terlihat tidak glossy Merupakan ulah dari si jamur dan juga baretan halus Setelah set pertama, bodinya akan jauh lebih kinjlong dan warna silvernya jauh lebih glossy Terima kasih telah menonton! Setelah selesai step pertama, lanjut ke step kedua yaitu proses polis Proses polis ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga memunculkan glossy pada cat bodi mobil Step kedua ini bisa juga sebagai penyempurna dari step pertama Karena biasanya step pertama masih terdapat baretan-baretan halus yang masih tersisa Setelah step kedua nanti akan jauh lebih halus lagi Selesai di bodi, sekarang lanjut ke proses detailing mesin yang kedua Proses detailing mesin ini kita harus lakukan dengan sangat hati-hati dan juga detail Apalagi ini adalah mesin Nissan Mesin Nissan seperti ini biasanya lebih sensitif dari mesin-mesin lainnya Jadi untuk pembersihannya, biasanya kita bersihkan menggunakan uap dan juga semprotan saja Agar tidak terjadi water hammer pada bagian-bagian mesin yang rawan Terima kasih telah menonton! Dan sekarang lanjut ke proses scrub pada velg cadangan mobil ini Karena velgnya sudah sangat-sangat berkarat Jadi kita scrub terlebih dahulu agar karatnya hilang Kemudian lanjut ke proses ripin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang tibalah saatnya untuk kita dekontaminasi yang kedua Proses dekontaminasi yang kedua ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa residu atau hasil oksidasi Akibat proses pembersihan dan pemolesan Setelah kita cuci, hasilnya akan jauh lebih terlihat Dan kita bisa koreksi apakah hasil polesannya kurang atau tidak Terima kasih telah menonton! 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 kita pake apa ini untuk kali ini? oh, jenisnya kita mau pake ini mas gumbel ini produknya nanoceramik CV nanoceramik biar hidropobik anti-water spot sama clear vision jadi pandangan lebih cernih karena kacanya bersih dan hidropobik jadi minim dari jamur oke, nah ini diaplikasikannya gimana mas? ya seperti yang pernah kita buat dulu dikocok terlebih dahulu gini mas oh dikocok dulu ya? biar merata oke ini kan kalo gak nangu harus rata ya jadi dikocok sampe merata terus disemprot aja ya mas ya? disemprot terus diratakan sama lapu oke terus habis itu dilap lalu memang CV nya gak teko mas oh iya jadi karena mobil Navara ini tinggi besar jadi harus pake kursi nah ini ngomong ngomong tau? nanti keborosan tenaga mas ngelap sambil ngomong oke jadi Philip sampai kering ya mas ya bukan sampai kering tapi sampai nggak ngabut lagi Oke jadi sampai airnya benar-benar merata obatnya terus ini handuknya buat apa Mas ini tadi sebenernya pengganti kanebo Oke jadi pakai microfiber towel ya lebih bersih daripada kanebo terawakannya lebih mudah ini Oke jadi seperti itu untuk kaca kita proteksi semuanya mulai dari kaca depan sampai kanan kiri belakang spion kita pakai TV semua Oke oke lanjut ke body hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati